Baik, tidak usah berpanjang lebar. Mari kita saksikan materi berikutnya, yaitu materi tentang sistem pendidikan dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan disampaikan oleh perwakilan LP3M. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Eka, atas waktunya. Apakah suara saya sudah jelas? Sudah. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, Mbak-Mbak dan Mas-Mas Uni Sula Muda, pada hari ini siang menjelang siang, Alhamdulillah setelah mendapatkan pencerahan dari Bapak Belur kita, Ganjar Pak Mawang, hari ini Ibu akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan dan sistem pendidikan tinggi, utamanya di Uni Sula dan Merdeka Belajar di Uni Sula. Yang pertama, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh penitia Pekanta Aruf yang sudah memberikan waktu kepada saya, sehingga saya dapat berdiri secara virtual dihadapan Mbak-Mbak dan Mas-Mas Uni Sula Muda semua. Salam, tak lupa mari kita haturkan kepada jenungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafatnya di yaumil akhir. Baik, hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan sistem pendidikan tinggi, banyak hal yang sudah disampaikan oleh Narasumber sejak dari hari pertama sampai hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat melengkapi wacana Mbak-Mbak dan Mas-Mas Uni Sula Muda untuk bisa menguatkan diri berhadap pencapaian jati diri yang akan dicapai secara terstruktur. Baik, mohon izin untuk share powerpoint. Apakah sudah kelihatan? Sudah? Sampun, Bu. Sebelum masuk ke kupasan tentang sistem pendidikan tinggi, sekilas tentang sistem itu apa, pendidikan apa, dan pendidikan tinggi, akan Ibu sampaikan. Sistem itu suatu kesatuan, bagian yang tidak dapat terpisahkan dan saling kait-mengait. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik, dalam hal ini mahasiswa, secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, keterdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kenapa? Ini harus usaha sadar, karena kita setiap saat memang harus berusaha untuk meningkatkan diri, potensi yang kita miliki untuk siap menghadapi masa depan. Apakah baik bekal untuk diri sendiri, untuk masyarakat, maupun kontribusi kita terhadap bangsa dan negara. Nah, kemudian pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, ada program diploma, program sarjana, pendidikan magister, dokter, program profesi, dan spesialis. Diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, bentuknya nanti ada universitas, ada stikers, ada institut, dan seterusnya. Nah, tujuannya adalah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, disini dari awal mulai kita SD, bahkan dari TK, ini penanaman, nilai ketuhanan, ini sudah terus diberikan. Kemudian, akhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya. Ini penting untuk berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian yang kedua adalah dihasilkannya lulusan yang menguasai ibu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan tingkatan daya saing bangsa. Kemudian, dihasilkannya ibu pengetahuan teknologi melalui penelitian dan menerapkan nilai humaniora. Kemudian, yang terakhir, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dibungkus dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi. Sekilas tentang jenis dan program pendidikan, Mbak-Mbak dan Mas-Mas, supaya tidak bingung, disini ada jenis dan ada program. Nah, jenisnya itu ada pendidikan akademik, ada pendidikan profesi, dan ada vokasi. Sedangkan untuk program pendidikan, ada sarjana, magister, dokter. Sarjana, ini ada sarjana terapan, atau dulu namanya diploma empat. Kemudian magister, ini juga ada magister terapan, dan dokter juga ada dokter terapan. Nah, ini menurut aturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kalau dulu kita mengenal istilah jalur formal, non-formal, dan informal, semua ini adalah bagian dari pendidikan. Baik kita belajar di ruang-ruang pelatihan, maupun di lembab tidak formal, itu juga sebuah pendidikan. Jenjangnya mulai dari dasar, menengah, dan tinggi, dan jenisnya, ini ada umum, ada kejuruan, ada akademik, profesi, keagamaan, dan khusus. Ini misalnya yang berkebutuhan khusus. Kalau yang keagamaan, ada perbedaan di lingkungan kementerian. Ada di bawah kementerian keagamaan, yang ini, mbak-mbak dan mas-mas, yang ada di fakultas agama Islam, itu berada di bawah dua kementerian, yaitu kementerian keagamaan dan kementerian mendibut. Tapi secara tata pengelolaan di bawah kementerian agama. Nah, ini adalah tadi jenis pendidikan, ada akademik, ada profesi, dan vokasi. Nah, di sini saya tampilkan pada saat mbak-mbak ini mengambil program diploma, 5, 3, maka ini KKNI-nya level 5. Ya, ada di sayap kanan. Dan kalau saat ini mengambil S1, misalnya S1 akutansi, maka ini level KKNI 6. Kemudian kalau yang lanjut ke profesi, dari S1 kebidanan, lanjut ke profesi, ini naik level dari 6 ke 7. Nah, ini kenapa ini berbeda? Karena tujuannya juga berbeda. Kalau jenis pendidikan akademik ini menerapkan, mendalami tentang keilmuan, kalau yang vokasi ini adalah ilmu terapan, kalau profesi membutuhkan keahlian khusus. Nah, kenapa di sini butuh KKNI? KKNI ini adalah suatu instrumen untuk menyetarakan pendidikan yang ada di Indonesia dengan pendidikan yang ada di luar negeri. Misalnya, Baselor di luar negeri itu setara dengan KKNI level berapa? Nah, itu maksudnya untuk KKNI. Nah, ini sesuai dengan level KKNI tadi, ini adalah beberapa komponen kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Kemampuan adaptif, inventif, ini adalah akademik. Kemudian kemampuan inovatif, ini pada pendidikan vokasi dan profesi. kemudian ada titik temu ya, antara kemampuan adaptif dan inovatif, ini kemampuan aplikatif, melalui sebuah keterampilan. Nah, ini komposisinya. Ini saya kenalkan terkait dengan alur kredensial jenis dan jenjang pendidikan. misalnya, ini kalau kita mau lurus-lurus saja, dari S1, S1 manajemen, kemudian S2 manajemen, S3 manajemen. Bisa juga dari S1, kemudian melompat ke pendidikan, apa namanya, magister terapan, yang mana tadi masuknya vokasi ya. Ini bisa, tapi melalui sistem penyetaraan. Kemudian, bisa juga dari D1, D2, D3, ini masuk ke program S1. Misalnya, D3 kebidanan, masuk ke S1 kebidanan. Ini bisa, namanya, lintas jalur. Kalau dari D3, masuk ke D4, nanti akan mendapatkan pengakuan, namanya, alih jenjang, dari jenjang D3, menjadi D4. Kemudian, ada kekhususan di sini, beberapa profesi, khususnya kesehatan, ada yang sistemnya bandeling. Bandeling itu apa? Artinya, dari S1 ke profesi, itu merupakan satu kesatuan, yang tidak dapat putus, atau interruptus, putus di tengah jalan. Artinya, saya kuliah S1 saja. nanti untuk profesinya, tidak perlu dilanjut. itu secara, apa namanya, hak, dari hak mahasiswa, boleh-boleh saja. Karena memang, melanjutkan ke profesi, atau tidak, itu adalah suatu hak. Tetapi, dari sistem pendidikan, ini, kalau misalkan, S1 profesi bidan, kemudian, S1 profesi apoteker, kemudian, S1 keperawatan danes, itu satu kesatuan bandeling. Walaupun, di farmasi, itu juga bisa berdiri sendiri. Nah, ini sekilas tentang, jalur credential. Jadi, untuk D1, D2, dan D3, ini juga dikenal, istilah meme. Meme itu adalah, multi-entry, dan multi-exit. Artinya, saya ingin kuliah, di D3 manajemen, misalnya. Tetapi, ketika, sudah 2 tahun, saya ingin, kerja dulu. Nah, ini diakomoder oleh, meme, multi-entry, multi-exit. Karena ini, ada yang, ingin bekerja, ingin, apa, membiayai, kuliahnya sendiri, dan seterusnya. Nah, ini bentuk perguruan tinggi, tadi sudah ibu sebut. Apa bedanya? Hampir sama, kalau yang di sini, akademis hanya satu, keilmuan, kemudian, apa namanya, politeknik, ini beberapa keilmuan, ada akademis dan profesi. Kalau yang politeknik, itu fokasi semua. Kalau sekolah tinggi, universitas, itu pendidikan, akademik, dan profesi. Tentunya ada aturan, komposisi, dan seterusnya. Nah, kemudian, kita coba mengenal, tridharma perguruan tinggi. Ada dharma pertama, yang pertama pendidikan, ada dharma kedua penelitian, dharma ketiga pengabdian kepada masyarakat. Nah, apakah mahasiswa ini melaksanakan tridharma perguruan tinggi? Yang melaksanakan adalah perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah dosennya. Nah, mahasiswa bagaimana? Di dalam pembelajarannya di sini, memasukkan kegiatan atau upaya yang menghasilkan manusia terdidik yang mampu memiliki kemampuan akademik atau profesional dalam menerapkan mengembangkan IPTEC dan seni. Nah, kemudian ada juga penelitian kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metode modal, dan informasi. Masih, baru guna memperkaya IPTEC dan seni tadi. Nah, ini dalam paket kurikulum baik D3, S1, S2, dan magister dan doktor. Ini ada penelitian, ya. Bentuknya mulai dari tugas akhir, skripsi, kemudian tesis, disertasi, dan karya-karya ilmiah. Kemudian, tridharma yang ketiga. Tridharma yang ketiga adalah pengadilan kepada masyarakat. Yaitu kegiatan yang memanfaatkan IPTEC dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Nah, IPTEC ini dipakai untuk problem sebagai pengecahan masalah. Bagian dari kontribusi kita di pendidikan tinggi untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kita, di masyarakat kita. Seperti saat ini, masa pandemi COVID-19, bagaimana peran pendidikan tinggi atau perguruan tinggi di dalam membantu menurunkan pencegahan penyebaran penularan COVID-19. Ada desain, desain alat ataupun penciptaan robot dan seterusnya yang membantu menyelesaikan masalah atau meringankan tugas-tugas dari paramedis maupun tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan terhadap mereka yang berdampak. Nah, bagaimana peran mahasiswa di dalam pridharma perguruan tinggi? Selain tadi ada tanggung jawab dosen melaksanakan pridharma, mahasiswa di sini dalam konteks penelitian itu bisa diikutkan dalam penelitian dosen. Artinya ada penelitian payung dosen yang kemudian diikuti oleh mahasiswa. Nah, jika ada kesempatan seperti ini, Ibu sarankan kalian ini bisa mengikuti. Karena apa? Dengan mengikuti penelitian payung dosen maka Anda akan melakukan penghematan, kemudian Anda akan dibimbing untuk menyelesaikan penelitian Anda, bahkan Anda akan dibantu dalam beberapa hal. Sebagai contoh, kalau Anda sudah punya ketertarikan terhadap COVID-19, penelitian nanti, penelitian yang Anda ambil itu terkait dengan COVID-19 dan di mana dosen ada yang meliti tentang itu, maka silakan menjadi mahasiswa yang menjadi penelitian, bagian dari penelitian dosen. Nah, nanti Anda akan bisa mendapatkan fasilitas kemudahan diberikan sumber referensi, ada bimbingan, walaupun secara umum memang sama ya, tetapi kekhususan seperti mentoring untuk penelitian. Nah, demikian juga untuk pengabdian. Di dalam pengabdian, ini bisa saja nanti mahasiswa akan menemukan sebuah model, model pelayanan terhadap masyarakat yang solutif. Nah, solutif di sini adalah menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, biasanya hasil-hasil dari penelitian yang diimplementasikan di masyarakat. Nah, ini peran mahasiswa juga bisa. Pada saat mata kuliah KKN, kuliah kerja nyata, nanti beberapa temuan-temuan hasil penelitian bisa diimplementasikan di masyarakat. Nah, sedikit menyinggung tentang sistem kredit, karena bagaimana kita belajar pada saat punisulam menyapa, calon mahasiswa baru sudah Ibu sampaikan, tapi Ibu ulang sedikit. Ini adalah sistem kredit yang digunakan di perguruan tinggi. Adalah suatu sistem penyelenggaran pendidikan untuk menentukan, mengatur beban studi, beban dosen, dan institusi pendidikan, dinyatakan dalam SKS. Nah, di sini beban studi mahasiswa nanti Ibu jelaskan. Kalau D3, S1, magis, doktor itu memiliki beban studi yang berbeda. Tujuannya memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat dapat menyelesaikan program studi yang telah ditentukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, berarti ini ada sebuah aspek keadilan di mana mahasiswa yang rajin, mahasiswa yang cakap itu lulusnya tidak bisa lebih cepat dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyelesaikan masa studi dengan sebaik-baiknya. Kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dalam batas-batas tertentu dapat menentukan mata kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat. Nah, ini di konteks merdeka belajar nanti sangat penting. Kita kupas di belakang ya. Karena mbak-mbak dan mas-mas ini sulam muda, saya yakin sudah memiliki passion, sudah memiliki kemampuan atau bakat yang dibawa sejak sekolah menengah. Misalnya, saya lebih cenderung ke teknologi. Ya, maka ketika pemilihan program studi teknologi, tetapi Anda memiliki masalah terkait dengan manajemen bagaimana ayah saya punya usaha dan seluruhnya, keuangannya tidak bagus, maka Anda bisa memiliki hak untuk belajar tentang manajemen di program lain. Tentunya dalam satu perguruan tinggi, yaitu di Uni Selaya, nanti dipayungi dalam konteks berdeka belajar. Nah, kemudian SKM Diku 3 2020 adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses belajar melalui bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas hasil keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu prodi. Nah, ini dimaksudkan ada perbedaan istilah antara satuan kredit semester pada aturan Permen Ristek di Timpapak 2015 pada konteks SKS ini. Definisi SKS kalau saat ini adalah takaran waktu kegiatan. Kalau dulu adalah satuan pembelajaran. Hal ini itu untuk mewadahi beberapa aktivitas yang dijalankan oleh mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan sebagai capaian yang inline atau nyambung dengan capaian pembelajaran di program studi. Misalnya kalau ada mahasiswa yang melakukan pengabdian di masyarakat. Kalau Pak Gubernur itu ada Joko Tonggo dan seterusnya. Kemudian ada apa namanya fakti sosial atau pengabdian lain misalnya di daerah yang mengalami dampak pandemi ini. Jadi tidak banyak murid yang tidak bisa meneruskan sekalian sana, kemudian Anda membantu mengajar di sana ini akan mendapat pengakuan. Nah, ini lamanya selama 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan akhir semester. Di dalam satu semester itu bisa terdiri dari dua atau tiga semester. Kenapa tidak? Kalau dalam satu tahun ada dua semester memang normatifnya. Ada semester gasal dan genap. Tetapi dalam aturan ini ada semester antara. Nah, semester antara ini itu pergatian dari semester genap ke gasal. Ini setahun hanya satu kali dan paling sedikit delapan minggu pelaksanaannya. Untuk pengambilan SKS-nya itu dapat diambil sembilan SKS sesuai beban belajar mahasiswa. Dengan adanya semester antara ini memungkinkan mbak-mbak dan mas-mas itu lulus lebih cepat. Artinya paket kurikulum yang ditawarkan program studi itu normatif. Gasal genap, gasal genap. Nah, itu berlangsung kalau S1 bisa paketnya delapan semester. Tetapi ketika mbak-mbak mas-mas ini memiliki indeks prestasi akademik tinggi itu bisa lebih. Bisa mengambil mata kuliah tambahan, SKS tambahan setiap semesternya. Dan dapat mengambil mata kuliah di semester antara. Tentunya semester antara ini bisa juga di Uni Sula. Itu bisa dipakai untuk percepatan. Artinya mata kuliah yang harus diambil di semester depan sudah kita ambil sekarang. Ada juga untuk perbaikan remediasi dan meningkatkan perbaikan nilai. Ini di Uni Sula. Nah, ini beban belajar. Saya kira sudah tahu semua. Artinya ketika kita membuat strategi pembelajaran di Uni Sula harus mengikuti batas-batas ini. Khususnya batas maksimal lama studi. Dan sampai kemudian masa studi 7 tahun kita enak-enakan. Misalnya sudah cuti, sudah cuti 2 semester maksimal. Kemudian masih cuti lagi, cuti lagi. Nanti bisa terancam DO atau dropout. Maka kita perhatikan. Nah, untuk bisa menjadi lulusan yang hoiroumah, mungkin dari pemateri sebelumnya sudah disampaikan visi Uni Sula itu apa. Dengan tagline-nya seperti yang tertulis di bawah ini. Bismillah membangun generasi hoiroumah. Maka Uni Sula ini mendesain kurikulum di mana jenis kurikulumnya ada kurikulum inti, keilmuan program studi, kemudian ada kurikulum penjiri Uni Sula. Harapannya dengan kurikulum penjiri ini semua lulusan yang ada di Uni Sula itu memiliki kompetensi capaian pembelajaran yang sama. Nah, dan ditambah lagi dengan mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan, kalau dalam konteks merdeka belajar itu ada merdeka kegiatan dan merdeka pilihan. Seperti apa? Ini contoh komposisi kurikulum di Uni Sula. Jadi ada core kompetensi atau kurikulum inti, bisa 60-83 SKS. Kemudian ada MKWU, mata kuliah wajib umum. Ini sesuai dengan Undang-Undang 12.12 bahwa semua lulusan S1 khususnya ini harus mendapatkan mata kuliah pendidikan Pancasila, kewakilan negaraan, bahasa Indonesia dan agama. Nah, kemudian ada MKWK yaitu mata kuliah wajib khusus ini karena khusus lulusan Uni Sula akan mendapatkan mata kuliah ini. Ada fikir ibadah, Islam disiplin ilmu, peradaban Islam, kewirausahaan syariah, teknologi digital untuk akademik, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan rekonstruksi ilmu. Nah, mata kuliah kewajib khusus ini, ini untuk menjawab tantangan yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur ya. Bahwa untuk mencapai visi hoiroumah, teknologi menghasilkan generasi hoiroumah, itu ada mata kuliah fikir ibadah dan Islam disiplin ilmu ini sampai peradaban Islam itu harapannya bisa membentuk karakter dasar-dasar keilmuan, khususnya terkait dengan Prodi, itu sudah diberikan. Nah, Islam disiplin ilmu ini adalah perkawinan antara keilmuan program studi yang sudah dianalisis, ditinjau dari nilai-nilai Islam, atau Islamic view, atau bagaimana cara pandang Islam terhadap keilmuan dari setiap program studi. Kemudian ada peradaban Islam, kemudian rekonstruksi ilmu khusus untuk dokter, kemudian ada kewirausahaan syariah dan teknologi. Dua hal ini menjadi hal yang utama sebagai pekal mahasiswa, lulusan Uni Sula, supaya ketika lulus nanti mampu sebagai entrepreneur, bisa menghasilkan tidak sebagai follower, tidak sebagai pekerja, tetapi bisa mendesain peluang kerja. Dan teknologi di sini di era 4.0 dan di era 5.0, society ini bisa digunakan sebagai modal untuk memahami bagaimana literasi digital di sini, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, yang sebenarnya peran manusia tidak tergantikan. Seperti pertanyaan terakhir tadi, apakah dengan teknologi ini manusia akan tergantikan. Nah kemudian ada kegiatan wajib Uni Sula, ada huruah taklinia, ada dakwah, ada parenting, ada kegiatan LKMM, LKMM Prada Biasa, program kreativitas mahasiswa dan kewirausahaan mahasiswa, serta tufel. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di program studi. Nah bagaimana pola pembelajaran di Uni Sula? Kita mengikuti aturan dari Kem Digut bahwa tahun akademik 2021, ini semua pembelajaran masih secara daring dan praktik pun itu dimaksimalkan secara daring. Namun demikian apabila ada pembelajaran skrill, rampilan yang tidak bisa dilakukan secara daring, maka akan diletakkan di belakang dengan memenuhi protokol kesehatan. Nah ini ruang belajar, pernah ibu sampaikan. Jadi untuk menunjang tercapainya kompetensi masing-masing, ini ada empat ruang belajar nanti dimaksimalkan. Ruang satu, ruang dua, ruang tiga, ruang empat, di mana sebenarnya empat ruang ini terbagi dalam dua ruang, sinkronus dan asinkronus. Jadi aktivitas yang kita lakukan seperti ini adalah aktivitas sinkronus learning. Kita bisa berinteraksi, bisa tanya jawab, walaupun tidak bisa kita tatap muka secara langsung. Kalau yang tatap muka secara langsung di kelas, ini ruang satu. Kemudian kalau kita tatap maya, melalui audio, video, zoom dan seterusnya, melalui beberapa platform, itu tatap maya. Kemudian kalau secara personal, ada penugasan, kemudian Anda belajar simulasi dari artificial reality, virtual reality, ya. Ada video dari YouTube dan seterusnya Anda belajar ini di ruang tiga. Ketika Anda sudah berkolaborasi dengan teman, ini Anda belajar di ruang empat. Harapannya dengan keempat ruang ini dimaksimalkan, ketika kita berdiskusi seperti ini, lebih banyak kepada pembahasan atau hal-hal yang masih belum jelas, sehingga waktunya bisa maksimal. Nah ini proses pembelajarannya, ada sumber belajar, peran belajar dan sarana-prasarana pembelajaran. Anda dapat memanfaatkan seluruh sistem informasi yang ada di Uni Sula, bisa dibaca di sebelah kanan, dan nanti Anda bisa berkonsultasi kepada dosen wali, atau dosen pembimbing akademik, ataupun prodinya, setelah prodisek prodis maupun seluruh dosen, untuk memfasilitasi keterjutan sasaran belajar Anda. Nah kemudian ini ada peran penjaminan mutu, itu supaya semua tujuan pembelajaran di perguruan tinggi itu bisa tercapai dengan baik. Nanti kita lihat. Nah bagaimana penilaiannya? Penilaian ini ada formatif, ada sumatif ya, di tengah-tengah ada yang di akhir, kemudian kita juga menilai bagaimana pengetahuannya, contohnya dengan multiple choice ya, C, ada penilaian sikap dengan observasi, ada penilaian perilaku dengan uji OSCE. OSCE itu Objektif Struktur Clinical Exam, ada ujian praktek, begitu istilahnya. Nah ini ada prinsip pembelajaran, nanti bisa dipelajari, bahwa dalam pembelajaran harapannya bisa interaktif, artinya dua arah. Kita bisa tanya jawab, bisa berdiskusi, bukan hanya monoton, satu arah. Dan di sini berorientasi kepada CP, CP itu adalah capaian pembelajaran. Kemudian untuk mencapai interaktif ini, dosen harapannya bisa melakukan, memaksimalkan empat ruang tadi. Kemudian di sini ada holistik dan integratif. Bagaimana holistik itu menyeluruh, supaya mendorong pola pikir yang komprehensif. Jadi pendekatan yang utuh, misalnya ketika Anda diminta untuk belajar tentang pandemi, pandemi COVID-19. Pendekatannya utuh dari sisi biopsiko, sosio, spiritual. Dari tubuhnya bagaimana, psikologisnya bagaimana, sosialnya bagaimana, dan seterusnya. Ini pendekatan holistik Anda akan dikenalkan secara komprehensif. Kemudian ada integratif. Ada internalisasi keunggulan, kearifan lokal dan internasional, dengan pendekatan inter atau multidisiplin. Kalau integratif ini bisa masuk ke dalam materi-materi yang sesuai keilmuan. Tetapi integratif ini dalam konteks inter atau multidisiplin, itu contohnya begini. Kalau tadi Anda passionnya mengambil teknologi, atau Anda passionnya mengambil di akutansi, atau manajemen. Tetapi Anda juga tertarik di bidang teknologi, maka nanti pendekatan multi atau interdisiplin ini bisa terjadi, yang diwadahi dalam konteks merdeka belajar. Mahasiswa yang sudah belajar di manajemen, nanti akan belajar juga tentang bagaimana teknologi. Teknologi khususnya yang nyambung dengan keilmuan, keilmuan, yaitu misalnya digital bisnis, digital marketing, dan seterusnya. Nah ini sambung gayut dengan fisik keilmuan. Kemudian efektif dan sientifik. Nah pembelajarannya ini kolaboratif, ada keterlibatan mahasiswa, ada diskusi, kemudian ada berpusat pada mahasiswa, ada hot, hot itu bukan konotasi negatif ya, tetapi hot ini adalah high order thinking. Jadi mahasiswa itu harapannya bisa berpikir kritis, menganalisis bukan sekedar tahu, tetapi sampai dengan menganalisis, apa-apa yang ada di hadapan Anda, permasalahan kontekstual untuk membantu memecahkan masalah. Kemudian strategi pembelajarannya yang digunakan, misalnya berpusat pada mahasiswa, sebagai contoh di pedokperan itu menggunakan PBL, problem based learning. Itu bagaimana? Jadi mahasiswa akan diberikan skenario masalah. Ketika ada masalah seperti ini, mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi sebenarnya masalahnya apa, kemudian mencari tahu definisi operasionalnya, kemudian mencari tahu apa kira-kira yang menjadi masalah, dan mencoba untuk menjawab secara mandiri sesuai prior knowledge. Kalau saya, kalau seperti ini, kalau ada COVID-19, maka saya akan melakukan ini, ini, ini. Kemudian didiskusikan secara bersama-sama, dan kemudian langkah terakhir adalah mencari dari literatur, kemudian didiskusikan kembali, sampailah kepada titik kesimpulan. Nah, ini contoh-contoh pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Nah, kemudian ada kontekstual dan tematik. Ini kita menekankan pada kualitas interaksi dan lingkungan yang mendukung. Pada saat nanti belajar secara daring, harapannya kita bisa secara maksimal itu bisa berinteraksi dengan dosen. Bagaimana kualitas interaksinya? Ada ruang 3 dan 4. Jadi, dosen sudah memberikan materi atau RPS-nya, ya, rencana pembelajaran dalam satu semester saya akan belajar apa, gitu ya. Ketika sudah tahu mau belajar apa, sumber belajarnya apa, oh, ada link-nya, ada link YouTube-nya, ada bahannya yang sudah di-share. Itu dipelajari, dipaca dulu. Kemudian ketika ketemu dengan dosen pada ruang 1 ataupun ruang 2, mahasiswa bisa menyampaikan hal-hal yang belum dipahami. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan permasalahan yang secara kontekstual ada di masyarakat, misalnya. Nah, kemudian penciptaan lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung kalau di Uni Sula itu ada lingkungan sarana, prasarana sudah dikondisikan. Ada teknologi yang disiapkan. Ada sumber belajar perpustakaan yang sekarang bisa diakses secara e-library. Ada sistem informasi akademik yang bisa digunakan untuk mendaftar mata kuliah, ya, KRS-an, ya. Kartu rencana studi itu bisa diakses secara online. Kemudian pembayaran juga bisa online. Kemudian, apa namanya, perkulian secara online melalui e-learning, ya, ada LMS di Uni Sula, Learning Management System, namanya e-learning Uni Sula. Nah, ini dipakai untuk interaksi, apa, walaupun secara virtual, tetapi tetap saja bisa menjaga mutu atau kualitas pembelajaran. Kemudian lingkungan yang lain apa? Ada pulsa, ya, ada paketan habis, ya, ada sistem bantuan, ini, subsidi kuota, dan seterusnya. Nah, walaupun kementerian, ini juga sudah mengeluarkan subsidi, ya, kuota bagi mahasiswa, dosen, guru, dan murid, ya. Nah, kemudian lingkungan-lingkungan yang lain, ini ada lingkungan termasuk suasana akademik di Uni Sula. Suasana akademik di Uni Sula, karena menginginkan mahasiswanya itu lulus menjadi generasi hoiroumah, maka ada nilai-nilai budaya akademik islami yang ditanamkan. Itu bagaimana kita sebagai generasi yang terbaik, generasi hoiroumah, itu benar-benar bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, belajar sungguh-sungguh, dan kita meluruskan niat kita ketika belajar di Uni Sula adalah dalam rangka untuk tolabil ilmi. Ya, artinya hal-hal yang menjadi variabel pengganggu kita singkirkan. Misalnya apa? Misalnya, kalau misalnya ada ini, mohon maaf, pacaran, kita sudah mulai kenal. Ini sudah mulai mengganggu. Nah, ini variabel pengganggu kita singkirkan, gitu ya. Nah, supaya kita bisa fokus, bisa lulus, tepat waktu, tepat, apa namanya, tujuan kita menjadi generasi hoiroumah. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat nanti. Karena visi hidup kita, seperti dalam surat Adhariyat 56, ya, walakhalaktul jina walinsa illa liha budun. Jadi, hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi, ketika kita belajar di Uni Sula, juga kita niatkan sebagai ibadah, itu insya Allah visi untuk mencapai hidup di akhir nanti, di alam sana. Itu insya Allah dibekahi oleh Allah. Itu harapannya. Nah, kemudian prinsip penilaian dan kelulusan mahasiswa. Ada prinsip-prinsip penilaian. Yang mana prinsip penilaian ini, nanti Anda bisa merefleksikan. Apakah penilaian yang dilakukan terhadap saya, itu sudah memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Sehingga itu menjadi hak Anda untuk belajar di Uni Sula. Misalkan edukatif, ya. Ketika penilaian itu edukatif, penilaian itu tidak kemudian membuat mahasiswa patah semangat. Oh, kamu bodoh, kamu. Seperti itu tidak boleh. Karena itu secara psikologis akan melemahkan atau menjatuhkan motivasi mahasiswa. Karena pada dasarnya semua orang itu memiliki potensi, memiliki keunggulan. Dan keunggulan atau potensi ini yang perlu kita pupuk. Karena manusia memang tidak ada yang sempurna. Tetapi dengan adanya memupuk, kemampuan, dan apa namanya, passion, itu harapannya bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kemudian ada otentik. Nilainya kemarin bisa B, sudah B, sekarang kok C. Nah, bukti otentiknya apa? Di SIM. Nah, ada baiknya kalau Anda mengakses nilai itu di screenshot ya. Sebagai bukti bahwa, oh, ketika saya mengakses sistem informasi akademik, nilai saya adalah seperti ini. Ya, perikannya berapa. Nah, ketika waktu di jalan ketemu luk. Ganti nilai saya kok dari B ke C misalnya. Anda bisa mengajukan komplainnya dengan santun. Tentunya, kok apa di, bu dosen, pak dosen, kenapa nilai saya? Turun, dan sebagainya dosennya. Artinya penyampaian juga harus secara santun. Anda bisa memberikan komplain, apakah itu lewat media kotak saran, apakah Anda bisa menyampaikan langsung, jabri, atau bisa juga melalui surat. Komplain ini akan di-handle dan akan ditindaklanjuti. Karena setiap keluhan pelanggan itu akan dilakukan tindakan perbaikan dan tindakan koreksi. Kemudian, objektif. Tidak ada lagi penilaian yang kemudian, oh, karena ini mahasiswa ini mahasiswa saudara saya, mahasiswa ini cantik misalnya. Maka saya akan kasih nilai tinggi. Kalau mahasiswa ini menjengkelkan, kemudian dikasih nilai jelek. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Kemudian akuntabel. Nah, ini akuntabel bagaimana ketika pada saat Anda awal kuliah, nanti idealnya semua dosen menyampaikan kontrak kekuliahan. Selama satu semester kita akan belajar seperti ini. Aturan mainnya seperti ini, proporsi atau bubut nilainya seperti ini. Nah, ketika dalam pelaksanaannya tidak sesuai, itu silakan nanti Anda bisa melakukan komplain. Kemudian, transparan. Transparan ini ada keuntungannya, karena kita bisa mendapatkan feedback. Misalnya ada penugasan dari dosen, nanti Anda akan mendapatkan feedback. Apakah tugas yang Anda buat itu sudah benar, sudah sesuai. Oke, ya. Kemudian apa sih nilai positifnya, apa kekurangannya, itu juga akan diberikan feedback. Dan transparan ini didukung dengan sistem informasi yang ada di UNISULA, yaitu sistem informasi akademi yang bisa mengakses nilai Anda. Kalau di kedokteran misalnya, itu nilainya juga bisa diakses secara real time. Nah, ini adalah predikat kelulusan, memuaskan, sangat memuaskan dengan-dengan pujian. Ada dua kategori, diploma, sarjana dan sarjana terapan. Yang ini, maaf ini diploma tiga ya, kurang tiga. Magister, magister terapan, dokter, dokter terapan. Sebagai kenalan saja. Nah, ini untuk nilainya ada IPS, indeks prestasi semester, artinya nilai-nilai dalam waktu satu semester dikumpulkan, dikalikan bobotnya, kemudian dibagi jumlah mata kuliah, nanti ketemu IPS. Nah, kalau IPK, indeks prestasi kumulatif itu tiap semester, semester satu, semester dua, di jumlah, dibagi dua. Kalau sudah semester tiga, nilai semester IPS semester satu, semester dua, semester tiga, di jumlah, dibagi tiga, dan seterusnya. Kemudian, kualifikasi nilainya ada huruf dan angka ya. Nah, hak mahasiswa apa? Di dalam konteks menjamin mutu supaya sama-sama hak mahasiswa itu dipenuhi oleh institusi, maupun kewajiban mahasiswa berdapat terasana dengan baik. Ada beberapa hak yang dapat Anda minta dan ada kewajiban yang harus Anda lakukan. Yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan pelayanan pendudukan sesuai pekat, minat, potensi, dan kemampuan. Dari awal, Anda sudah punya passion, ah saya mau daftar nih di S1 kebidanan, saya ingin jadi bidan misalnya. Nah, ini sudah Anda sesuai, track recordnya sudah benar, kemudian mahasiswa manajemen, saya mau daftar di S1 manajemen. Tetapi, saya punya potensi di teknologi tadi. Maka ada ruang untuk bisa meningkatkan, mengembangkan minat dan bakat itu melalui kegiatan akademik maupun non-akademik. Kalau akademik tadi dipayungi dengan tidak belajar, kalau non-akademik itu dengan kegiatan-kegiatan misalnya PKM atau Ormawa, organisasi kemahasiswaan. Kemudian, ada menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan baca masing-masing. Ya, tentunya harapannya lebih cepat selesai, lebih baik. Nah, kemudian memilih jurusan, bebas memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan. Tadi sudah Ibu, contohan ya, S1 manajemen bisa mengambil teknologi bisnis atau digital marketing misalnya. Kemudian mendapatkan pendidikan agama, mendapatkan pihak siswa, mahasiswa yang berpisasi bagi orang tua yang tidak mampu, tentunya dengan sistem seleksi sesuai dengan aturan yang ada di Uni Sula. Kemudian pindah ke program pendidikan pada jalur dan catuan pendidikan lain yang setara. Nah, tadi Ibu gambarkan alur predensial tadi bisa D3 kebidanan bisa masuk ke S1 profesi kebidan dengan cara pindah. Atau pindah ini lintas jalur, lintas jenjang atau alis jenjang maupun lintas jalur maupun tadi Anda mau berpindah ke program pendidikan lain. Sesuai dengan ketentuan yang ada di Uni Sula. Nah, hak berikutnya adalah hak untuk menggunakan kebebasan akademi. Kebebasan akademi ini adalah otonomi keilmuan, kebebasan menyampaikan pendapat dan selanjutnya, tentunya dengan cara-cara yang bermartabat. Kalau Anda pintar, ada bakat untuk berorasi ilmiah, bisa disalurkan kepada beberapa kegiatan, event-event kemahasiswaan. Ada mahasiswa berprestasi, kemudian ada event-event keilmuan sesuai bidang keilmuan, gemastik, apa namanya untuk pekan olahraga mahasiswa dan seterusnya. Ini bisa juga. Kemudian ada perlombaan di bidang sains teknologi. Nah, seperti di S1 teknik, itu ada teknik sipil, lomba untuk mendesain jembatan tingkat internasional. Kemudian ada S1 dari teknik informatika mendesain, teknik elektron mendesain robot yang juara internasional juga. Itu silahkan, itu bagian dari hak kebebasan akademik dan Anda akan memperoleh bimbingan dari dosen. Kemudian memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan bimbingan. Nah, bimbingan ini yang Ibu sampaikan tadi adalah dosen wali atau pemimbing akademik. Jadi, pembimbing akademik ini sebagai pengganti orang tua Anda ketika di kampus, ketika belajar. Ketika Anda punya masalah, ketika Anda punya problem di belajar atau dengan teman atau dengan yang lain yang mengganggu proses belajar mengajar, Anda bisa konsultasikan dengan dosen pembimbing akademik. Kemudian memakai, memanfaatkan fasilitas PT, kemudian memperoleh layanan informasi dan layanan kesejahteraan. Layanan kesejahteraan di sini ada pengembangan, apa namanya, biasiswa, kemudian kesehatan dan pengembangan diri. Kemudian setelah lulus Anda akan mendapatkan ijazah, sertifikat, sertifikat kompetensi dan seluruhnya sesuai dengan jenisnya. Ijazah itu kalau RD3, S1, pendidikan akademik, kemudian kalau pendidikan profesi itu akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Kalau Anda mendapatkan pelatihan di luar program studi, pelatihan kompetensi yang menunjang keinginan tapi di luar program studi, Anda akan mendapatkan sertifikat kompetensi, Anda akan mendapatkan gelar dan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Bahwa lulusan ini, si A, mas A itu bisa memiliki kompetensi di bidang penanganan gawat darurat misalnya, kalau yang di keperawatan misalnya. Nah ini tertulis dalam SKPI. Nah kewajibannya apa? Mendaga etika dan norma. Nah kemudian mengembangkan minat bakat kemampuan diri supaya bisa lebih berkembang. Dan ini bisa memanfaatkan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler, apakah itu di bidang seni, nalar, kemudian olahraga dan lain sebagainya. Nah di Uni Zulah banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Nah termasuk pemanfaatan organisasi pemahasiswaan. Ada BEM, ada SEMA, senat mahasiswa, ada eksekutif, badan eksekutif, mahasiswa, dan seterusnya. Kemudian biaya, menanggu biaya, memelihara sarpas, kebersihan, ketetipan, keamanan, khususnya di masa pandemi ini harus punya tanggung jawab untuk memelihara, ikut memelihara, menghargai ilmu pengetahuan teknologi, menjaga keibatuan yang membaik. Nah bagaimana sistem pendidikan tinggi yang bermutu? Untuk pendidikan tinggi yang bermutu, maka kurikulumnya harus sesuai dengan SNDICTI dan KKNI. Kita sudah ada standar kurikulum, ada standar pendidikan, standar pendidikan, standar pengadian sudah mengacu kepada aturan pemerintah. Kemudian ada sumber daya yang dimaksimalkan. Ada main money, material, method, machine, ada SDM-nya, dosen-nya, tandik-nya, dan seterusnya. Ada sistem pengeluaran keuangan, ada sarana-prasarana, laboratnya, purpose-nya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana memenisnya, dan ada leadership yang bagus. Nah dikemas dalam sebuah akademik atmosfer yang dikita namanya budaya akademik islami. Harapannya mahasiswa yang masuk, uniswa muda masuk kemudian dengan proses pembelajaran yang bermutu, berkualitas, ini akan menghasilkan lulusan generasi hoiroumah sesuai apa yang diimbangkan di tujuan dikti. Nah ini, bagaimana mutu pendidikan tinggi itu dikawal? Jadi ada standar dan zona pendidikan tinggi di unisulah menerapkan namanya SPMI, sistem penjaminan mutu internal, bagaimana menjaga standar yang ditetapkan itu sudah sesuai atau sudah dilampaui. Ketika sudah dilampaui dengan budaya mutunya, jadi pola pikir, pola sikap, pola perilaku sudah tertata dengan baik untuk menjaga mutu, maka output laporannya akan selalu dilaporkan di PDDT. Data aktivitas mahasiswa, satu semester, itu mahasiswanya ada berapa, mengikuti mentah kuliah apa, dan seterusnya, teraporkan semua, dan ada SPMI, sistem penjaminan mutu external. Dalam hal ini ada audit external dari BAN PT, Badan Akreditasi Nasional, Perguruan Tinggi maupun LAM PT, Lembaga Akreditasi Mandiri untuk Kesehatan, LAM PT KES. Nah kemudian lingkupnya apa sih, bagaimana menjaga mutunya dengan siklus SPMI, ibu tadi menyebut PPE-PPE. PPE-PPE yang pertama adalah penetapan standar dikti, kita sudah menetapkan dalam buku atau dokumen SPMI, kemudian kita melaksanakan, kita melakukan evaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar. Untuk apa konteksnya akademik dan non-akademik? Akademik itu tridharma perguruan tinggi, pendidikan, pelitian, pengabdian, dan non-akademik. Bagaimana kegiatan mahasiswa, bagaimana pengelolaan sarpras, bagaimana manajemen keuangan, bagaimana SDI-nya, sumber daya insaninya, dan seterusnya. Kemudian ada dilakukan audit, ada audit mutu internal, ini dilakukan setahun sekali, bagaimana keseluruhan terhadap standar, ini diaudit. Ketika ada temuan, akan dilakukan tindak lanjut untuk perbaikan. Nah, ini standar mutunya, tadi menyebut ada standar pendidikan dan pengabdian, masing-masing ada delapan, standar isi, standar proses, standar SDF, sarpras, standar hasil, dan seterusnya. Dan ada standar non-akademik, isi-isi, tata panggung, dan seterusnya, yang mengawal bagaimana mutu pelajaran di Uni Sula, ini bisa berkualitas. Nah, ini prosesnya bagaimana, ada standar yang ditetapkan, dilaksanakan, kemudian evaluasinya, Anda bisa turut berperan setahun di sini. Di mana mahasiswa bisa ikut berperan, yaitu di adanya di survei kepuasan pelanggan. Jadi nanti mahasiswa diminta untuk mengisi survei, survei kepuasan pelanggan. Apakah terhadap pembelajaran, namanya EDOM ya. Repulasi dosen oleh mahasiswa. Dosen ini ketika mengajar, waktunya sesuai tidak, materinya sesuai apa tidak, bagaimana kemampuan mengajarnya, penggunaan teknologinya, kemudian penanaman nilai-nilai Islamnya, masuk atau tidak, dan seterusnya. Kemudian ada survei kepuasan yang lain, misalnya, terhadap layanan bidang administrasi akademik. Bagaimana layanan keuangan, bagaimana layanan administrasi akademik. Kemudian bagaimana kepemimpinan, bagaimana pemahaman terhadap visi-misi. Ini semua akan ditanya, mahasiswa akan ditanya bagaimana kepuasannya. Kalau tidak puas, harapannya menjadi feedback bagi pengelola untuk bisa ditinggalkan kualitasnya. Sehingga dari waktu ke waktu akan ada continuous quality improvement. Jadi ada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Nah, bagaimana pengendaliannya? Kalau tadi ada temuan, hasil surveinya mayoritas cukup, berarti harus dinaikkan. Pada sisi apa sih yang merasa cukup, tidak terpuaskan. Oh, pada aspek kuota, misalnya, layanan fasilitas internet, misalnya. Berarti tindak lanjutnya ada tindakan koreksi dan tindakan perbaikan. Tindakan koreksi itu sebagai contoh begini. Kalau gelas ditaruh di pinggir meja, suatu saat bisa kesenggel, jatuh, pecah. Nah, tapi kalau tindakan perbaikan itu dengan cara meletakkan gelas di tengah, bukan di pinggir lagi. Karena kalau kesenggel, bisa tidak langsung jatuh dan tidak langsung pecah. Itu harapannya perbaikan atau mitigasi dilakukan. Kemudian peningkatan standar. Setelah dilakukan koreksi, harapannya mutunya dinaikkan, standarnya dinaikkan. Nah, bagaimana penyesuaian pendidikan tinggi di UNISULA terhadap tuntutan stakeholder? Stakeholder di sini ada dua, ada internal, ada eksternal. Kalau internal itu termasuk mahasiswa itu adalah stakeholder juga. Dosen juga stakeholder. Kalau eksternal, siapa? Ada pengguna. Ada pengguna, ada alumni, dunia usaha, dunia industri. Nah, selaras dengan rencana strategis MEDICBUT 2020-2024. Di sini ada peningkatan kualitas karakter. Ada peningkatan kompetensi dan penggunaan literasi dasar. Di sini karakter apa yang ditingkatkan kualitasnya? Bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah? Maka di sini tetap harus fondasi, keimanan, ketakwaan itu harus selalu ditanamkan. Kemudian cinta tanah air ya. Seperti halnya kegiatan pekan paruh hari ini ada materi tentang cinta tanah air. Kemudian keinginan tahu ya, rasa ingin tahu yang tinggi itu juga terus ditingkatkan. Supaya tidak pasif ya, tidak nerimo saja. Kalau orang Jawa, udahlah, orah gitu ya. Kalau orang Jawa bilang, orang kendal bilang. Kemudian ada inisiatif ya. Ada gigih ya. Ada desain inclusion, interaksi antara mahasiswa, prodi satu dengan prodi yang lain ya. Ada kemampuan komunikasi dan kreativitas. Kemudian literasi untuk menjawab tantangan 4.0. Nah ini ada pengembangan karakter, nasionalisme, integritas, dan selanjutnya. Ada literasi, kemampuan untuk menggunakan keterampilan, berbagai keterampilan dalam kehidupan. Dan soft skill yang dipakai untuk menghadapi abad 21. Komunikasi, kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis. Nah bagaimana merdeka belajar di Uni Sula? Ini sudah pernah ibu sampaikan. Anda memiliki hak untuk mengambil mata kuliah di luar prodi. Ada 2 semester atau setara 40 SKS dan ada 20 SKS atau setara 1 semester di luar PT. Ini desain merdeka belajar. Dan ketika Anda belajar itu yang diakui adalah jam kegiatan, bukan jam belajar. Nanti Anda akan mendapat dosen pembimbing. Nah ini, nanti bisa dibaca. Untuk merdeka belajar, intinya ada 3 semester yang Anda bebas memilih. Memilih pilihan, tetapi harus sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Nah bagaimana komposisinya? Ini kalau kompetensi, 4-5 semester, kemudian ada merdeka pilihan, 20 SKS. SKS, ini bisa diambil di prodi yang berbeda, di Uni Sula. Bisa juga merdeka kegiatan setara 2 semester atau 40 SKS untuk memperkaya korkompetensi. Ini komposisinya seperti ini ada pilihan 1, ada pilihan 2, ini ada 2 desain. Ini yang lulus, besainnya 7 semester saja, S1 ini lulus 8 semester. Detailnya nanti prodi akan jelaskan. Ini syaratnya, ketentuannya, mahasiswa harus selesai kurikulum inti dulu, baru bisa mengambil merdeka belajar. Baik merdeka pilihan maupun merdeka kegiatan. Nah ini, kemudian nanti syarat untuk merdeka kegiatan, ini ada dosen pengampunya, nilainya nanti ada yang melakukan anisis untuk diakui, untuk pengakuannya. Nah, kemudian ini bentuk-bentuknya, saya kira bisa dibaca, ada kemagang, proyek di desa, mengajar, pertukaran belajar, dan kesempatan bagi mahasiswa di program studi dengan akreditasi A, itu pertukaran belajar, pelajar dengan institusi di luar negeri sangat terbuka. Kalau yang unisulat, masih yang belum A, itu bisa antar perguruan tinggi dengan akreditasi perguruan tinggi yang sama, sama-sama APTA dan program studi, akreditasinya juga sama. Ini ada wirausah dan seterusnya. Ini mekanismenya, nanti Anda akan memilih, jadi angkatan Anda sudah mulai terpapar bagaimana merdeka belajar, walaupun bentuknya adalah adaptasi dari kurikulum yang lama. Insya Allah tahun depan, mahasiswa baru sudah menggunakan kurikulum yang benar-benar hasil peninjauan, bukan kurikulum adaptif. Nah ini, ini ambil KRS, kemudian mengikuti seleksi akademik, kemudian mahasiswa bisa lulus seleksi, ada magang, kemudian ada proses penilaian di sini oleh dosen pembimbing, kemudian akan dapat nilai dari dunia industri atau dunia usaha, kemudian dari prodi akan menugaskan untuk melakukan konversi atau pengakuan SKS. Nah setelah ada pengakuan, ini diakui setara dengan CP yang mana, di mata kuliah mana, masuk ke KHS dan dilaporkan ke Dikti. Oke contoh, kalau dulu mahasiswa yang ikut lomba itu sekedar mendapatkan pihak penghargaan atau reward apa, kalau sekarang bisa dikonversi dengan capaian pembelajaran yang nantinya bisa masuk ke nilai KHS. Ini modelnya semester 1, 2, 3, 4, Merdeka Belajar bisa mulai semester 4 ya, mater 5, 6, 7, dan seterusnya. Baik, Bu Endang, bisa dengar selesai ya? Karena ini waktunya sudah mau mendekati waktu suhur dan bisa langsung saja dimulai sesi tanya jawabnya. Baik, terima kasih banyak Ibu Endang atas pemaparan materi yang sangat informatif ini. Pada sesi ini saya mempersilahkan teman-teman untuk bertanya. Kami memberi kesempatan untuk dua pertanyaan. Bila teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa di-unmute. Mau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suaranya, Bu? Bisa didengar suaranya, Bu? Itu saatnya saat itu harus ada. Tapi kalau sudah dibuka, kemudian ini... Apakah bisa didengar? Ya, mau bertanya, bagaimana sih, apa sih upaya untuk menjawab atau langsung? Udah bisa bertanya? Langsung jawab, Bu. Apa? Iya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ani, Mbak Ani Fariha. Assalamualaikum. Mbak Ani dari FE. Apakah nanti ada panduan khusus untuk mahasiswa yang berkaitan dengan pengambilan SKS? Dan di saat daring seperti ini, apakah panduan diberikan mengalisi? Baik, saya jawab satu persatu ya. Nanti insya Allah setiap program studi atau setiap fakultas itu ada panduan, panduan akademik yang akan dibagikan untuk mahasiswa dalam bentuk software ya. Nanti per fakultas nanti bisa ditindaklanjuti oleh Dekan dan Kaprodi masing-masing. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Mas Ibnul Haldun ya. Tapi ini dari Mbak Laila, Mbak Laila Rahmania dari Psikologi ya. Berapa biaya semester antara yang harus dibayarkan, berapa minimum mahasiswa yang mengambil semester antara untuk diadakan semester antara. Untuk pembayaran semester antara, memang ini tergantung dari program studi, fakultas masing-masing ya. Dan ada yang minimal 10 mahasiswa baru dilaksanakan. Itu juga tergantung dari kebijakan fakultas. Karena untuk level universitas, aturannya adalah normatif yang mengakomodir semua fakultas. Kemudian terkait dengan pertanyaan 1, 2. Sudah? Itu? 2 itu? Anggong, Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Karena waktu sudah habis, jadi saya tutup sesuatu hari ini. Satu pertanyaan saja, Kak. Bisa. Gimana Ibu? Ini ada satu pertanyaan ini dari Nusina. Upaya atau cara bagaimana untuk bisa cepat menyelesaikan kuliah itu, Bu? Bagaimana? Apakah ada metodenya? Pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang bagus, Mas Ibnul Sina. Jadi kalau ingin kuliah tepat selesai, itu ikuti panduan yang ada di fakultas. Dan fokus. Misalnya begini, ketika ada ketertarikan atau passion Mas Ibnul ini di apa? Misalnya, ambilnya fakultas apa ini Mas? Prodi apa? Fakultas Teknik. Mas Ibnul Sina. Prodi Planologi. Kalau Mas Ibnul Sina sudah ada passion ya, ketertarikan untuk tata kota. Tata kota dikaitkan dengan bagaimana sih mengelola sumber air bersih atau apa. Pertanyaan atau arah yang diberikan oleh pembimbing itu bisa. Langsung nyantol gitu. Kemudian, lakukan target ya. Buat target semester 1, 2, 3 itu IPK-nya minimal berapa. Dengan begitu akan termotivasi. Dan satu lagi, dan Ibu lakukan ya waktu itu. Ketika Anda masuk di semester 1, tuliskan Anda mau cita-cita itu IPK lulus berapa, dan setelah lulus mau jadi apa. Tulis di selembar kertas, ditutup, masukkan dalam upload, ditutup rapat, dan buka di ketika Anda tuliskan. Empat tahun yang akan datang saya akan menjadi S1, kumlaut, atau lulusan terbaik. Ditutup, bukalah nanti empat tahun. Karena itu di alam bawah sadar Anda akan memotivasi Anda untuk terus meraih cita-cita yang Anda tuliskan tadi. Mungkin itu jawaban dari Ibu. Semoga memuaskan. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Karena waktunya sudah habis, jadi saya tutup sesi tanya-jawab ya. Baik, terima kasih Ibu Endang atas kebersamaannya. Sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Ibu Endang dan keluarga selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat dan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya selaku moderator. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada perwakilan dari lembaga pengembangan dan pembelajaran penjaminan mutu Universitas Islam Sultan Agung, Ibu Endang, yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk adik-adik semua tentunya. Dan terima kasih juga kepada moderator kita, Mbak Nabila Kamal. Baiklah memasuki acara selanjutnya, yaitu orasi mahasiswa yang akan disampaikan oleh Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nasional, Uni Sula. Sebelumnya akan diawali oleh Ketua Panitia Pelaksana Pekta Gelombang 2020 kepada Mas Andika Prasetyo. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Uni Sula, Bapak Bejo Santoso, yang terhormat Bapak Wakil Rektor I, Bapak Umar Ma'ruf, yang terhormat Ibu Wakil Rektor II, Ibu Eni, yang terhormat Bapak Wakil Rektor III, Bapak Komarudin, yang terhormat Ketua LPKA sekaligus Ketua Panitia Pekanta Aruf 2020 tingkat UNIF, Ibu Andin, yang terhormat Presiden BEM saya yang sedang berjuang di medan perang untuk berdemo pada hari ini, Mas Ardian Saputra beserta jajarannya. Dan yang terhormat teman-teman saya, Kepanitiaan daripada Pekanta Aruf 2020, Gelobang II, yang saya cintai dan saya bangga-banggakan Sultan Agung Muda tahun Angkatan 2020. Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah dan masih memberikan kita semua rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan nikmat iman, kita masih diberikan akal sehat, kita masih diberikan nurani yang sehat, untuk sekedar sedikit banyak terus mengikuti rangkaian Pekanta Aruf 2020. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW yang dengan beliau juga kita diantarkan ke zaman yang terang-benerang. Sebelum saya lanjutkan orasi saya pada pagi hari ini, pada siang hari ini, saya dan seluruh segenap Kepanitiaan Pekanta Aruf 2020, Gelobang II, ingin meminta doanya daripada adik-adik sekalian yang ada di rumah, karena pada pagi hari ini teman-teman kita di luar sana, kating-kating kita, adik-adik tingkat kita, senior-senior kita, saudara-saudara kita di luar sana, sedang berpanas-panasan, sedang berjuang untuk mengembalikan daripada kedaulatan rakyat Indonesia. Yaitu apa teman-temanku semuanya? Mereka sedang memperjuangkan untuk menolak adanya Omnibus Law. Maka dari itu, saya minta daripada Kepanitiaan saya, daripada teman-temanku semuanya, daripada adik-adik mabah sekalian yang ada di rumah, untuk menundukkan kepala sejenak untuk menghayati dan berdoa. Untuk teman-teman kita di luar sana, untuk saudara-saudara kita di luar sana, Al-Fatihah. Berdoa selesai. Semoga mereka diberikan kelancaran, semoga mereka diberikan keselamatan dalam menyelamatkan Indonesia, daripada terkaman para oligarki atau para elitis daripada kaum di atas republik ini. Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan orasi, saya ingin menerangkan daripada permasalahan tentang di Indonesia kawan-kawanku semuanya. Karena pada kesempatan yang mulia ini, hari ini saya sangat terhormat, bisa berbicara sedikit banyak kembali kepada teman-temanku semuanya, kepada keluarga saya baru yang ada di rumah, yaitu adik-adik sekalian mahasiswa baru tahun angkatan 2020, Sultan Agung Muda, keluarga besar Universitas Islam Sultan Agung. Hari ini teman-temanku semuanya, demokrasi, baik itu dalam bidang hukum politik, kemudian ada ekonomi yang carut-marut, investasi yang tidak karu-karuan, hari ini sudah selayaknya, sudah sewajarnya bagi kita semua untuk menitik beratkan atau untuk mentitik fokuskan daripada permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Kenapa teman-temanku semuanya? Kenapa kita harus fokus? Kenapa kita harus memalingkan sejenak kepala kita kepada permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia? Karena sebagai kaum mahasiswa, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai kaum intelektual, sebagai kaum yang memang dipercayai oleh rakyat Indonesia, sebagai kaum yang memang diakinkan rakyat Indonesia, karena mereka atau kita semua sebagai kaum mahasiswa mampu untuk menyelaraskan, mampu untuk menghubungkan daripada aspirasi rakyat Indonesia. Di pundak kita ini teman-temanku semuanya, di pundak kita ini adik-adikku semuanya, kita mempunyai tanggung jawab yang besar. Kita mempunyai tanggung jawab yang memang luar biasa. Tanggung jawab kita kepada rakyat Indonesia, ibu kandung kita, ibu kandung kita, ibu pertiwi kita, tanah air kita, sehingga pada hari ini, kita membuktikan, atau mungkin adik-adik sekalian yang ada di rumah, mungkin masih proses, proses untuk kemudian nanti di kemudian hari, bisa membuktikan kepada dunia dan Indonesia, untuk sedikit banyak, hanya sekedar untuk menyelamatkan, daripada yang pertama ada kebebasan berpendapat, kemudian yang kedua ada kebebasan untuk mendapatkan hak-hak minimal kemanusiaan daripada yang tertuang di aturan-aturan di HAM Indonesia, kemudian yang kedua mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian yang tiga mendapatkan kesejahteraan umum. Karena kalau kita berbicara tentang tugas presiden, konstitusi mengamanahkan presiden hanya dua tugas teman-teman, yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua adalah memelihara dan memperdayakan rakyat miskin. Tapi kita bisa melihat kawan-kawan semuanya, bahwa pada hari ini, sampai hari ini demokrasi telah mati, demokrasi telah mati, maka kita sudah sewajarnya, sudah selayaknya mengucapkan bersama-sama kawan-kawan semuanya, innalillahi wa innaillahi roji'un, innalillahi wa innaillahi roji'un, telah mati demokrasi di Indonesia, telah berpulang ke Rahmatullah, daripada akal nurani, akal sehat, para dewan perwakilan rakyat. Karena kita sedang carut-marut, politik kita tidak karuan, bangsa saling serang satu sama lain, karena sekarang kita dicarut-marutkan, kita diadu domba, seakan-akan hari ini, semua di sekitar kita, bukanlah saudara kita kembali, kawan-kawan semuanya. Seharusnya orang-orang seperti kita, tidak pantas mati di tempat tidur, karena kaum mahasiswa mempunyai tahung jawab yang besar, mereka bisa mengedukasi masyarakat, mereka bisa menyebarkan gelora, daripada pemimpin-pemimpin kita terdahulu, untuk sekedar menyelamatkan Indonesia. Mereka atau kita semua kaum mahasiswa, bisa menyampaikan, daripada amanat-amanat founding father kita, Bung Karno kepada Indonesia yang lebih baik. Saya teringat dengan kata-kata Bung Karno, kawan-kawanku semuanya, adik-adik sekalian yang ada di rumah, kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe, kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli, dengan syarat ini, syarat itu, lebih baik makan gaplek, tapi merdeka kawan-kawan, daripada makan bestik, daripada makan bestik, tapi kita jadi budak. Dan pada hari ini, kita bisa jujur-jujuran teman-teman, kepemerintahan kita sedang carut-marut, seakan-akan Indonesia bukan milik kita lagi, seakan-akan Indonesia milik asing, milik asing, hari ini rakyat marah, karena kenapa Dewan Perwakilan Rakyat kita, sudah tidak lagi memihak kita, Dewan Perwakilan Rakyat kita, sudah tidak lagi menjadi bagian daripada saudara-saudara kita. Kalau kata Wijitukul teman-temanku, beliau adalah aktivis, daripada HAM di Indonesia, beliau adalah aktivis, daripada hal-hal yang baik di Indonesia. Beliau pernah berkata, bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa, tidak boleh dibantah, kebenaran pasti akan terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan. Dan bila omongan penguasa, tidak boleh dibantah, kebenaran pasti akan terancam. Dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata teman-temanku sekalian. Maka hanya ada satu kata teman-temanku sekalian. Lawan! Lawan dan lawan! Sebelumnya, untuk terakhir kali, sebelum nanti ada pemutaran video daripada teman-teman kita di luar sana, sebelum tadi berangkat, mereka turun aksi, maka saya ingin menutup daripada pidato atau orasi saya pada siang hari ini dengan kebanggaan dan rasa izin kepada teman-temanku semua, kepanitiaan silahkan boleh berdiri semuanya. Silahkan boleh berdiri. Kemudian adik-adik di rumah, silahkan kalau mau berdiri, silahkan. Saya ingin pada pagi hari ini, siang hari ini, terasa hikmat dan sakral. karena hari ini juga menjadi sejarah bagi kita semuanya untuk sedikit banyak mengingat jasa para pahlawan kita. Saya ingin teman-teman, silahkan, mungkin saya minta tolong bantuannya, Pak Desri, untuk di-unmute saja. Jadi nanti kita akan mengucapkan sumpah mahasiswa Indonesia bersama-sama, dan lantangkan suara kalian, seakan-akan kalian bisa meruntuhkan bangunan ini, seakan-akan adik-adik di rumah bisa meruntuhkan rumah kalian sendiri, karena kegetaran dan keresahan jiwa kalian, karena di atasnya kita sudah tidak mempunyai orang-orang kepercayaan kita. Ikuti kata-kata saya, teman-temanku semuanya. Ikuti kata-kata saya, saudara-saudara. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Kena air satu, penindasan! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Bangsa yang satu, Beri bangsa yang satu, Bersatu yang keadilan! Bangsa yang keadilan! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Bahasa satu, Bahasa satu, Kehubungan! Bahasa satu, Ambut salam kebanggaan dari kita semua, dari saya semua, teman-temanku, saudaraku sekalian, Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup magyat Indonesia! Hidup bangsa Indonesia! Terus! Hidup perempuan mundo 2021! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh walaikumsalam selamat menikmati 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 selamat menikmati